ini dia teman-teman es daudnya atau es cendol assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya ketemu lagi di diari desi channel kali ini bersama kiara anggulem lagi panas banget 38 derajat bahkan nanti sore sampai 40 derajat kali ini saya mau berbagi resep es cendol banjarnegara kangen banget sih es cendol banjarnegara itu enak banget yuk sekarang langsung aja kita bikin es cendol ala-ala banjarnegara ini untuk bahan-bahannya disini ada 50 gram tepung tapioca dan juga ada 80 gram tepung beras 1 sdt garam halus selebihnya ada 200 ml air perasan pandan dan juga ditambah 300 ml air putih biasa sekarang kita mau masak dulu cendolnya disini di dalam panci kita siapkan 80 gram tepung beras dan juga 50 gram tepung tapioca tambahkan 1 sdt garam halus selanjutnya tambahkan 500 ml air campuran dari perasan pandan dan juga air putih biasa setelah itu kita aduk lalu nyalakan apinya kecil saja teman-teman ini kita aduk sampai tidak ada gumpalan nah karena ini warnanya agak kurang hijau kita tambahkan 1 tetes pasta pandan biar dia warnanya agak lebih hijau kita aduk lagi merata nah teman-teman diaduk jangan sampai dibiarin ya teman-teman ya nanti menggumpal di bawahnya ini sudah mengental tapi belum matang kita masih menunggu sampai dia matang tanak nah teman-teman ini sudah matang alhamdulillah ini mau kita dinginkan sebentar habis itu nanti kita cetak ya cetakannya gak pakai cetakan cendol karena gak ada jadi pakai ini apa plastik segitiga dibolongin habis itu masukin ke air es oke ini kita masak sebentar aja lagi biar tanak ya sekarang kita mau buat gula merahnya nah disini sudah ada 500 ml air putih biasa ditambah daun pandannya ini aku pakai 4 lembar karena ini kecil-kecil kalau yang besar cukup 1 lembar aja untuk gula merahnya saya pakai 1,5 gula merah ini harus dihemat gula merah disini jadi saya pakainya sedikit aja ditambah gula tebunya 100 gram ini gula tebu 100 gram lalu kita masak aja sampai mendidih sampai kental ya teman-teman sambil masak gula merah kita masak santannya juga disini saya pakai santan instan 200 ml ditambah 200 ml air bersih air putih bersih biasa kita masak dengan api kecil sambil diaduk-aduk dan ditambahkan 4 lembar daun pandan juga sambil diaduk ya teman-teman ya supaya santannya itu nggak pecah diaduk terus masak sampai mendidih ya teman-teman teman-teman ini sudah saya siapkan air dingin air dingin nah ini untuk cendolnya kita masuk dulu ke praktik tidur-tidur ini ini dia teman-teman cendolnya ya ini kita masukkan lalu kita mencetak sedikit-sedikit taruh ke bawah terus selamat mencetak cetak seperti ini ternyata lebih cepat teman-teman jadi saya mau seperti ini aja kita tarik sedikit ke ujung habis itu langsung kita masukkan ke dalam air es ini air gulanya saya masaknya sampai kental banget ya teman-teman ya volumenya hampir setengahnya dari 500 ml tadi nah ini untuk gulanya lihat teman-teman kental ini saya pindahin dulu ke sini sekarang tinggal kita susun ini cendolnya sudah ditiriskan saya mau campur saja dengan air santan setelah itu kita aduk rata kalau mau langsung ditambahkan es batu di sini boleh juga tapi saya mau terpisah tindolnya ini dia teman-teman ice candle nya siap untuk kita coba teman-teman ini dia teman-teman kita cobain ya enak banget nih seger enak banget teman-teman alhamdulillah selamat mencoba untuk suamiku teman-teman sampai disini dulu video kita kali ini sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati